Intro Terkait dengan Perpres nomor 61 tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang menyebutkan penggunaan biodiesel diperluas di berbagai sektor Komisi 6DPRRI menilai peran badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit belum berjalan secara signifikan Ditemui usaha rapat dengan pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Pertamina dan PTPN Anggota Komisi 6DPRRI Nasril Bahar menilai dana peruntukan yang telah dialokasikan selama 2 tahun belum menyentuh kepada pelayanan umum Nasril pun mempertanyakan kontribusi hasil pengelolaan dana tersebut untuk penerimaan negara bukan pajak Dana peruntukan yang dialokasikan tersebut tidak menyentuh terhadap awal niat menghimpun dana tersebut Niat itu seperti permajaan, kelanjutan kelapa sawit Indonesia sebagai cadangan, sebagai pengembangan SDM, sebagai macam-macam itu Ada 7 komponen dan lebih 7 komponen Nasril Bahar mensinyalirkan adanya sebuah penyimpangan pada pengumpulan dana perkebunan kelapa sawit dalam jumlah yang sangat besar Nasril menilai semestinya dana tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan petani kelapa sawit maupun PTPN dalam sektor biodiesel Di 2018 di awal para konglomerasi ini mendapatkan subsidi daripada BDPKS Seperti Wilmal Group, seperti Darmek Group, seperti Musiman Group, Musimas Group Cukup besar mereka mendapatkan subsidi tersebut Pertanyaannya hari ini PTPN tidak diuntungkan, Pertamina tidak diuntungkan Kan gitu, sementara mereka yang diuntungkan Mario Hasil Holland dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!